Salam sejahtera untuk para petani sawit di seluruh Indonesia serta para subscriber setia channel Wong Marabahan ini, kali ini kami bagikan informasi mengenai harga TBS sawit di Kabupaten Aceh Utara yang kami kutip dari jpnn.com. Harga tandan buah segar TBS sawit mulai menanjak, salah satunya di Kabupaten Aceh Utara. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Kabupaten Aceh Utara menyatakan harga TBS sawit di tingkat pabrik naik Rp220 menjadi Rp2.270 per kilogram. Ketua APKASINDO Kabupaten Aceh Utara Kastabuna mengatakan kenaikan harga TBS sawit tersebut terjadi setelah pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah CPO pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Harga sudah mulai naik meskipun belum normal seperti sebelum adanya kebijakan larangan ekspor CPO. Sebelumnya, harga TBS sawit di tingkat pabrik Rp2.050 per kilogram, kata Kastabuna di Lokseumawe, Rabu, 25 per 5. Kastabuna menyebutkan harga TBS sawit di tingkat pengepul saat ini pada kisaran Rp1.800 hingga Rp1.900 per kilogram dari sebelumnya bertahan pada harga Rp1.600 per kilogram. Kami memperkirakan kenaikan harga TBS sawit ini akan berlangsung secara bertahap. Membaiknya harga TBS tentu berdampak terhadap peningkatan perekonomian petani, kata Kastabuna. APKASINDO pun mengapresiasi Presiden Rijoko Widodo atas respons cepat terhadap keluhan para petani kelapa sawit dengan mencabut kebijakan larang ekspor CPO. Kami berharap dengan dibukanya kembali ekspor CPO dan minyak goreng, harga TBS sawit di Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh pada umumnya normal kembali, kata Kastabuna. Terima kasih telah menonton!